Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Puhabah Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya, Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini Intro Unjuk rasa warga dari 13 desa binaan di depan gerbang Perta Arun Gas Loksebawe berlangsung ricu Intro Lonjakan kasus COVID-19 di Aceh Mempengaruhi permintaan oksigen untuk kebutuhan pasien Intro Tumpahan minyak mentah yang diduga berasal dari kapal motor Mencemari pantai Aceh Timur Intro Unjuk rasa warga dari 13 desa binaan Di depan gerbang PT Perta Arun Gas Loksebawe Selasa Siang Berlangsung ricu Pengunjuk rasa saling dorong dengan tentara dan polisi Saat mencoba merangsak ke dalam pekarangan perusahaan Protes warga di lingkungan Pertagas awalnya berjalan damai Tapi kemudian memanas hingga berlangsung ricu Akibat diadang petugas Seorang warga yang ikut berdemo ditangkap karena dinilai memprovokasi Seratusan warga di 13 desa ini saling dorong dengan aparat keamanan Saat mereka mencoba menerobos masuk untuk melakukan mediasi Petugas gabungan tentara dan polisi bersama petugas keamanan perusahaan Terus menghalau massa hingga memicu kericuhan Pengunjuk rasa menuntut perusahaan milik BUMN ini merekrut tenaga kerja lokal Mereka mendesak dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR segera dicairkan Pengunjuk rasa juga mencegat pekerja yang hendak masuk ke area pabrik Akibatnya petugas gabungan pun kembali harus turun tangan membebaskan pekerja yang dicegat warga Seorang pengunjuk rasa, Tim Muklis, menyoroti kebijakan salah satu direktur operasional perusahaan Yang dinilai tidak memberdayakan masyarakat sekitar CSR ini cukup bermasalah karena itu bukan peduli Itu bukan peduli ya Itu bukan rasa peduli tapi itu rasa kewajiban Tanggung jawab dia, tanggung jawab sosial Perusahaan antara masyarakat melalui CSR Yang katanya 2 persen itu kemana? Oke, COVID COVID kan ini ngambil semua Paling dikurangi Kita mengharapkan ini ada perubahan Tapi kalau masih itu pimpinan manajemennya Sukarya itu Enggak akan berubah Karena gagal merangsek ke dalam Pengunjuk rasa hanya bisa melanjutkan demonstrasi di luar pekarangan Sambil menggelar spanduk dan poster Mereka terus menyuarakan aspirasi masyarakatnya Muhammad melaporkan dari kota Loksemawe Pengendara mobil di kota Loksemawe terlibat perang mulut dengan petugas Saat akan melewati lokasi penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKN level 4 di jalan protokol kota Loksemawe Senin petang Pengendara minibus tersebut dilarang masuk ke pusat kota Karena tidak bisa memperlihatkan bukti telah divaksin Petugas Sat Lantas Polres Loksemawe bersama Satpol PPWH Meminta minibus tersebut kembali Perintah tersebut mendapat perlawanan Bahkan pengguna jalan ini memaksa petugas membuka portal Agar bisa dilewati Pengendara tersebut bersikeras tidak akan balik arah Meskipun penyekatan tidak dibuka Insiden ini menarik perhatian pengguna jalan dan warga sekitar pos penyekatan Apalagi penumpang minibus keluar dari mobil Sambil menantang petugas Namun petugas tetap belum membuka portal Meskipun telah menyebabkan kemacetan Ketegangan baru meredah setelah seorang warga meminta petugas Agar melunak dan membuka penyekatan Insiden ini berakhir setelah minibus tersebut diizinkan masuk ke pusat kota Kapolres Loksemawe AKBPE Kohartanto mengatakan Sebenarnya penyekatan PPKM level 4 tetap dilakukan secara humanis Guna mengedukasi masyarakat Penyekatan dilakukan untuk membatasi pergerakan masyarakat Demi mencegah penyebaran COVID-19 Adanya PPKM level 4 ini tetap kita melakukan tindakan yang humanis ya Humanis memberikan edukasi, sosialisasi Dan kita siapkan juga sarana-pasarana yang lain untuk menunjang itu Kita bukan untuk ini ya Istilahnya membatasi aja pergerakan-pergerakan masyarakat Setelah kota Loksemawe dinyatakan masuk zona merah COVID-19, pemerintah setempat menerapkan PPKM level 4 Kepolisian bersama tentara serta petugas lainnya melakukan penyekatan di 4 titik dengan membangun posko Bagi masyarakat yang ingin masuk ke pusat kota Loksemawe harus menunjukkan bukti divaksin Bagi yang belum divaksin maka akan diminta putar balik Penyekatan berlangsung sejak 30 Agustus hingga 6 September 2021 Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Loksemawe Kebutuhan oksigen tabung di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Naganraya meningkat drastis Dalam sehari 70 tabung oksigen terpakai akibat pasien positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut melonjak Kenaikan permintaan oksigen untuk memenuhi kebutuhan perawatan 15 pasien positif COVID-19 dan pasien umum lainnya Permintaan oksigen terus meningkat dalam sebulan terakhir karena terus bertambahnya pasien rujukan COVID-19 Kepala Bidang Penunjang Non-Medis Safri Zal mengakui kebutuhan tabung oksigen terus meningkat Kebutuhan bisa terus bertambah jika kasus COVID-19 belum menurun Rumah sakit harus memasok oksigen tabung dari Banda Aceh agar tidak kosong Dalam sehari satu pasien COVID-19 bisa menghabiskan enam tabung oksigen Rata-rata dua tabung tapi tergantung dengan kondisi tingkat keparahan pasien Ada juga yang sampai empat tabung dimana empat tabung itu pemakaian per satu jam itu sampai 10 liter Kalau pemakaian 10 liter berarti menghabiskan satu tabung itu empat jam Empat jam dikalikan dengan 24 jam rata itu sampai 60 tabung Sebelumnya rumah sakit milik pemerintah kabupaten ini merawat 19 pasien positif COVID-19 Dua diantaranya meninggal dunia dan dua lainnya dinyatakan sembuh Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya Lonjakan kasus COVID-19 di Aceh yang terus terjadi menyebabkan permintaan oksigen tabung meningkat drastis Dalam sehari paling sedikit 800 tabung oksigen didistribusikan ke sejumlah rumah sakit di Aceh Suntoro, distributor oksigen di Banda Aceh memiliki peran penting dalam urusan medis selama pandemi COVID-19 Sebagai penyalur kepercayaan, Suntoro harus menjaga pasokan agar pasien yang dirawat mendapat pasokan oksigen Usaha pengisian tabung oksigen milik keluarganya sangat menentukan selama pandemi COVID-19 Permintaan oksigen meningkat tajam dalam sebulan terakhir Pasokan oksigen harus terjamin ke rumah sakit rujukan utama COVID-19 di Aceh Selama ini mereka memasok tabung oksigen ke sembilan kabupaten kota Di antaranya Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Banda Aceh, Aceh Besar, dan Kabupaten Bidi Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tabung oksigen, pihak rumah sakit umum daerah Zainul Abidin, dan rumah sakit umum daerah Meraksa, Banda Aceh, diminta memasang tangki oksigen cair Sistem ini akan mempermudah rumah sakit menyalurkan oksigen secara terpusat, tanpa harus menggunakan tabung oksigen bergerak Kapasitas satu tangki oksigen cair setara dengan 800 isi tabung oksigen pada umumnya Bahkan pemakaiannya lebih efektif, karena tidak menyisakan oksigen dalam tangki Di samping itu, sistem ini juga bertahan 5 hingga 6 hari, dan pemakaian efektif hingga 99,7 persen Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Terima kasih masih bersama kami Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Unjuk rasa warga dari 13 desa binaan di depan gerbang Perta Arun Gas Loksebawe berlangsung ricu Lonjakan kasus COVID-19 di Aceh mempengaruhi permintaan oksigen untuk kebutuhan pasien Tumpahan minyak mentah yang diduga berasal dari kapal motor mencemari pantai Aceh Timur Guna memudahkan warga mendapatkan suntikan vaksin, Satuan Tugas COVID-19 Simelu memindahkan posko pelayanan vaksinasi masal Sebelumnya posko vaksinasi masal berada di belakang rumah sakit daerah setempat Kemudian dipindahkan ke salah satu ruko yang berada dekat jalan raya Posko baru dibuka sejak Senin Warga pun tampak antusias datang mendaftarkan diri dan melakukan vaksinasi Selain masyarakat, ada juga tenaga kesehatan yang menjalani vaksinasi dosis ketiga dengan vaksin Moderna Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Simelu Erli Hasim mengatakan Tujuan dari dipindahkannya posko agar mudah dijangkau masyarakat untuk divaksin Selama ini kemungkinan warga enggan datang ke lokasi vaksinasi Dikarenakan posko yang berada jauh di belakang rumah sakit Untuk itu Satgas berinisiatif memindahkan posko tersebut Maka kita buka posko ini memberikan sesuatu yang bisa leluasa Mudah-mudahan dengan terbukanya posko masal vaksinasi ini Tentu barangkali seluruh lapisan masyarakat bisa secara menyeluruh Secara ikhlas, sukarela hadir Karena ini gratis diberikan kepada seluruh masyarakat Diharapkan dengan mudahnya akses menuju posko vaksinasi Masyarakat bisa sukarela mendatangi posko untuk divaksin Dengan demikian cakupan vaksinasi akan terus meningkat dari sebelumnya Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu Seorang pecatan TNI ditahan di Polsekuta Alam Banda Aceh Karena diduga mencabuli anak di bawah umur Modus tersangka menyaru sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh Dengan dalih memeriksa korban ATS yang dipecat sejak tahun 2013 dari kesatuannya Merupakan residivis dengan kasus yang serupa Yang pernah terjadi di Aceh Barat Kali ini tersangka menggeledah korban sambil melecehkan Kepada penyidik tersangka mengaku perbuatan tersebut untuk memuaskan nafsunya Tersangka membawa korban ke rumah kosong dan memaksa korban membuka pakaian Dengan alasan untuk tes urin Kapolsekuta Alam Ibtu Mukhtar Kalis mengatakan Tersangka merupakan residivis dengan kasus yang sama Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Barat Motifnya dia melakukan itu termasuk modusnya Untuk motifnya sendiri ya karena dia memang Hanya untuk memuaskan nafsunya Sedangkan modusnya dia berpura-pura Mengaku sebagai anggota Sat. Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh Dimasukkan dalam sebuah rumah kosong Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dia sendiri Dalam proses penyidikan polisi telah berkoordinasi dengan jaksa Terhadap ancaman hukuman Tersangka dikenai sanksi hukum jenayat dengan ancaman 190 kali cambuk Kemudian ditambah ancaman hukuman penjara 90 bulan Atau 7 tahun Aldirani melaporkan dari Kota Banda Aceh Seorang remaja di Gampung Gugaja Kecamatan Darul Imara Kabupaten Aceh Besar Mengolah kopra untuk menghasilkan virgin coconut oil Atau VCU Atau minyak kelapa murni Usaha sampingan itu kini telah menghasilkan dan makin diminati pasar Industri rumahan berbahan baku kelapa ini Kini menjadi pemasukan andalan bagi Cud Putri Yusam Pengolah minyak kelapa suling di daerah ini Cud Putri tidak belajar khusus dari ahlinya Melalui berbagai media sosial Mantan mahasiswi ini tekun menyimak dan mencoba mengolah kelapa Untuk menghasilkan minyak kelapa bening Yang diperoleh dari ekstrasi buah kelapa segar Bahan baku untuk menghasilkan minyak kelapa bening sangatlah mudah Kelapa tua dikukur lalu diperas menjadi santan Perasan santan diendapkan selama 2 jam hingga proses penyulingan Setelah minyak murni bening didapat Kemudian dikemas sesuai ukuran Dan mencoba-coba untuk membuat sendiri Alhamdulillah akhirnya dengan 1-2 kali kegagalan Akhirnya meliau bisa membuat sampai sekarang Alhamdulillah karena semakin lama semakin banyak Mungkin orang tahu apalagi di tengah pandemi ini VCO ini sangat bagus untuk kesehatan Untuk daya tahan tubuh, untuk imun Jadi kecantikan, untuk juga pengobatan, anak-anak Minyak kelapa bening berkhasiat untuk menurunkan demam Hingga menambah daya tahan tubuh Karenanya olahan cut putri Banyak diminati konsumen di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Sayangnya produksi minyak kelapa bening ini masih terbatas Sehingga hanya konsumen di Banda Aceh dan Aceh Besar saja Yang terlayani Sementara untuk pesanan dari luar daerah Belum terlayani dengan baik Karena terkendala jumlah produksi Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Perairan Idiraya Kabupaten Aceh Timur dalam beberapa hari terakhir Tercemar cairan yang diduga minyak mentah dari wilayah lepas pantai Akibatnya aktivitas nelayan terganggu Demikian juga dengan kehidupan biota laut Tumpahan minyak di lepas pantai Idiraya telah berlangsung beberapa hari Bahkan tumpahannya terus melebar akibat terbawa arus ombak Rekaman video amatir memperlihatkan petugas dari Pertamina Dibantu kapal tunda atau takbud Mendatangi lokasi untuk menyekat tumpahan minyak agar tidak meluas Namun upaya ini butuh waktu Sehingga para nelayan pun harus menunda aktivitas melaut Pegiat lingkungan Iskandar Haka Khawatir tumpahan minyak bisa berdampak pada kerusakan terumbu karang Selain mencemari perairan Dengan tumpahan minyak ini tentu akan mempengaruhi biota laut Dan sosial budaya ekonomi masyarakat Jadi ini kami himbau pada pemerintah Aceh Melalui BPMA-nya untuk menindaklanjuti ini Supaya tumpahan minyak ini tidak membahayakan pesisir pantai Aceh Timur Nelayan dan warga berharap pemerintah Aceh dan instansi terkait lainnya Bisa segera mengatasi tumpahan minyak tersebut Agar aktivitas di perairan ini bisa berjalan kembali May Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Restia Amelia Dan seluruh tim redaksi yang bertugas Pamit Undur Diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton